selamat menikmati ada burungnya jadi ceritanya orang beli dari saya itu garansi ya teman teman ketika sudah positif betina seperti ini biasanya dikembalikan ke saya saya tukar sama yang jantan ya positif jantan nah apa kelebihan burung pastolan betina kacar seperti ini ya teman teman biasanya para breeding kacar ini suka banget dengan burung pastolan ini ya teman teman untuk harga sendiri sesuai spek ya teman teman kalau di saya ini saya jadikan dulu jadi setengah kacar ini nanti baru dijual ya teman teman biasanya harganya lebih mahal dikit daripada yang jantan bahan ya teman teman untuk kelebihan sendiri burung pastolan kacar seperti ini ya ketika di branding ini bisa sampai 11 tahap telur ya teman teman ini yang jadi alasan para breeding kacar memilih burung pastolan daripada kacar betina bahan ya teman teman dengan alasan dari pastol sampai ke ngurak pertama kali itu biasanya sampai 1 tahun ya teman teman jadi 12 bulan kemungkinan besar bisa 11 tahapan peneluran ya teman teman nah ini bisa untuk acuan ya untuk kita semua yang ingin breeding kacar ya pilihlah burung pastolan kacar seperti ini ya untuk bodi sendiri usahakan yang besar seperti ini ya ini termasuk bodi besar ya teman teman dan usahakan kalau bisa pilih betina yang jina seperti ini ini saya katakan jina karena ini dari usia lolohan ya makanya burung tersebut jadi jina ya jadi ketika kita kasih jangkrik lewat tangan dia akan notol ya teman teman nah ini alasan yang paling utama biasanya para breeding kacar ini pilih burung pastolan ini kacar daput ya teman teman poci ya bukan tretes atau lokal yang jadi pertanyaan apa bisa burung betina itu gacor nah sangat bisa ya teman teman dan kebetulan burung yang saya miliki ini masih dorong ikor ya teman teman jadi habis tuntas nguraknya tuntas semua yang paling terakhir memang dari tahap bulu ikor sendiri ya teman teman ini paling akhir biasanya posisi dokor ini bulu yang seluruh di badannya ini udah bulu baru tinggal ikornya saja ya teman teman nah oke teman teman cukup sekian video dari channel Lumbung Kicau semoga tips kali ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like komen dan subscribe salam kicomannya nikmati proses sampai sukses sampai sukses sampai sukses